Intro Oh haiyo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia Oke, baik-baikin dengan pembahasan Jujutsu Kaisen bersama Iris di sini Oh, kira-kira kita mau bahas apa aja sih? Oke, kemarin kita udah bahas nih teknik kutukan terbaik Yang kita nilai baik dari kekuatannya, kemudian konsep hingga keunikan yang dimiliki Nah, sekarang nih Iris mau ngajak kalian semua untuk seru-seruan lagi guys Yaitu tentang 7 roh kutukan yang terkuat yang ada di serial Jujutsu Kaisen tentunya Semisal ahli Jujutsu kita anggap sebagai sosok hero Maka roh kutukan ini kita anggap sebagai pihak vilain ya guys Alias menjadi musuh utama dalam serial ini Meskipun patut kalian catat lagi ya, gak semua roh kutukan itu memusuhi manusia loh Pada dasarnya sih, ya roh kutukan merupakan sesuatu yang lahir karena emosi itu sendiri Mulai dari rasa sedih, rasa kesel, marah, benci, sampai dengan iri dengki Roh kutukan sendiri dibagi lagi nih menjadi dua Yaitu roh kutukan murni dan roh kutukan pendendam Untuk roh kutukan murni, dia lahir asli dari energi negatif manusia Sedangkan roh kutukan pendendam berasal dari arwah yang ketika mati malah dikutuk Alhasil dia jadi gak bisa pergikan ke alam baka dengan tenang Oke, untuk contoh roh kutukan pendendam kita bisa lihat deh di kasusnya Rika Chan Yang secara gak sengaja nih dikutuk sama Yuta Karena dia gak ikhlas kalau Rika itu pergi meninggalkan dia Oke, jadi itu dia sekilas tentang kutukan yang walaupun sedikit perlu nih kita harus pahamin Untuk tingkatan atau lain semacamnya Ya, mungkin kita gali lebih dalam di konten yang terpisah aja ya Yaudah, langsung aja deh kita menuju ke pembahasannya Let's go! Kita awali nih dengan urutan ke tujuh dengan roh kutukan yang bernama Degen guys Di animenya sendiri, Degen masih kurang banget ditunjukin guys Malah buat yang gak baca manganya mungkin kurang bisa mengenal nih kekuatan Degen Karena sekilas dia keliatannya lemah juga sih Tapi sebenernya Degen ini bukanlah roh kutukan biasa guys Karena dia juga masuk ke dalam roh kutukan tiket spesial ya Aduh, bener-bener merepotkan Kekuatan Degen sendiri sangat berkaitan erat nih dengan biota laut Mulai dari air laut hingga berbagai minatang dan monster laut bisa dijadikan senjata buat nyerang musuh Hal yang paling merepotkan dari Degen ini Yaitu kemampuannya dalam mengaktifkan Ryokitenkai guys Degen ini bisa menciptakan Ryokitenkai dengan visual laut yang begitu luas Lengkap dengan pantai-pantainya disono Di Ryokitenkainya dia, Degen bisa memperangkap musuh dan melancarkan beberapa Shikigami yang mirip dengan fauna laut Dan para Shikigami ini bakalan terus menyerang siapapun yang terperangkap di dalamnya Nama Ryokitenkainya dia juga unik juga ya kan Yaitu Taun Haisen Yang dalam bahasa Indonesia itu berarti Cakrawala Skanda yang menawan Namanya ajik bener dah Degen sukses juga nih membuat kerepotan para ahli jujutsu di akisensi dan sibu ya Padahal yang dihadapi Degen ini bisa dibilang termasuk ahli jujutsu kelas atas Mulai dari si Nanami Kento terus ada Nobito Zenin Maki sama Megumi juga ada kan waktu itu Untungnya nih Toji tiba-tiba dateng dan Degen akhirnya bisa dikalahkan Di urutan ke-6 diisi oleh rohku itu kan bernama Jogo Hmm aku yakin nih diantara kalian pasti bingung sih Kenapa kok Jogo bisa masuk di rohku tukan terkuat Padahal kan di animenya dia udah dibuat malu ya kan sama Gojo Satoru Tapi tenang-tenang guys ini ada alasan ya sih Karena gini Jogo kan merupakan salah satu rohku tukan spesial yang bisa dibilang memiliki kecerdasan Dan bisa bicara serta bertingkah nih layaknya manusia gitu loh Nah seperti yang kita sampaikan juga di awal kalau rohku tukan itu pasti punya ciri-ciri ini Jadi udah bisa dipastikan lah kalau mereka ini adalah rohku tukan yang kuat Ya begitu juga dengan Jogo Jogo mempunyai energi kutukan yang sangat besar Dan dapat mengendalikan semuanya dengan baik juga nih Teknik kutukan bawaan yang dimilikinya berkaitan erat dengan gunung berapi Dimana dia mampu membuat lotusan api yang begitu panas Sampai-sampai bisa menghacurkan apapun yang ada di dekatnya Di ark insiden Shibuya bisa dibilang sih Ya cuma Sukuna sama Satoru aja yang bisa mengimbangi kecepatan si Jogo Dan yang paling gokil ya kalian tau Dia ini menguangsa Iryoki Tenka yang diberi nama Gaikan Teci Sen Alias Gunung Peti Besi Siapapun yang terperangkap di dalamnya Bisa mendapat serangan lahar gunung berapi yang Bisa-bisa bikin musuhnya rata guys jadi abu Tapi si Jogo ini emang apes aja sih Karena di awal kan dia sosokan banget ya kan Nantang ahli jujutsu terkuat si Gojo Satoru Dan di Shibuya dia malah duel sama Sukuna si Raja Kutukan Ya kalau emang dibandingkan sih dengan Raja Kutukan dan Raja Penyihir Jelas sih Jogo memang belum ada apa-apanya Selanjutnya nih di posisi kelima adalah Choso guys Ya Raja Kutukan Choso juga mempunyai akal kemudian perasaan serta kecerdasan layaknya manusia Choso ini merupakan salah satu dari sembilan kutukan lukisan rahim kematian Sebuah eksperimen yang bisa dikatakan gila sih yang didalangi oleh Kenjaku guys Teknik Kutukan bawaan milik Choso ya itu bisa memanipulasi darah Mulai dari merubahnya menjadi senjata sampai menjadi kumpulan energi yang dapat menyerang musuh Dengan kemampuannya ini nih dia itu kuat banget Belum lagi kemampuan fisiknya juga wow baik juga ya kan Sehingga ketika dia bertarung dengan tangan kosong pun bisa dikatakan ini susah buat di kalahin Plus dia juga cukup pinter nih dalam mengatur si Alsat atau takis ketika bertarung Yuji sendirian aja malah kewalahan kan ngadepin si Choso ini Sampai-sampai nih ya Now ya si jenius dari klan Zenin aja malah kalah pas berduel satu lawan satu dengan Choso Kekuatan gak bisa diremehin kan kalau kayak gitu Urutan keempat nih menjadi tempat yang cocok untuk roh kutukan yang super duper ngeselin Yaitu si Mahito Ya Mahito merupakan roh kutukan yang lahir dari emosi dan kebencian manusia Alasan Mahito itu nyebelin ya karena teknik kutukan bawaan dia guys Yang bernama Idol Transfiguration Dengan teknik bawaannya ini ya kan si Mahito bisa merubah jiwa manusia yang dia sentuh untuk menjadi roh kutukan Udah lah banyak banget pokoknya kalau korbannya si Mahito ini Bukan cuma karena teknik kutukannya yang bikin si Mahito masuk daftar kuat Tapi kelicikannya dalam menyiapkan strategi juga harus diacungi jempol sih Mahito mampu mengendalikan emosi dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi Jadi musuhnya yang gak cuma tumbang secara fisik tapi juga secara mental Posisi tiga besar nih ditempatin oleh Rikacan guys Rikacan ya merupakan roh kutukan pendendam dimana arwahnya dia itu kan seorang anak gadis yang dekat banget dengan Yuta Tapi secara tiba-tiba Rika mengalami kecelakaan yang membuat dia tewas di tempat Kejadian ini membuat Yuta gak terima Alhasil Rika berubah menjadi roh kutukan Kalau ngomongin soal kekuatan ya Rika adalah roh kutukan dengan energi supranatural itu yang luar biasa banyaknya Sampai-sampai si Rika menjadi roh kutukan tingkat spesial dan dijuluki sebagai ratu kutukan Berbeda kan ketika Rika masih hidup dia itu kan imut-imut kawaii banget deh Sedangkan roh kutukan Rikacan memiliki wujud yang sangat mengerikan deh pokoknya Dengan energi terkutuk yang melimpat Dia bisa nih membantu Yuta dalam pertarungan Bahkan dia bisa kan membuat megaphone buat Yuta Biar dia ini bisa tuh ngikutin teknik mantra kata-kata milik klan Inumaki Oke kita menuju nih di posisi runner-up Runner-up kita disini oleh Kenjaku alias roh kutukan Brain Dia ditampilkan seperti otak yang memiliki mulut dan ada bekas jahitan Serta disebut udah berusia ribuan tahun guys Kenjaku mempunyai teknik kutukan yang sangat menakutkan Dimana dia itu bisa loh nginggap ke dalam tubuh manusia yang udah mati Istimewanya sih gak cuma mendapatkan tubuh Kenjaku juga bisa nih mendapatkan kekuatan serta ingatan dari tubuh yang dia ambil alih Semisal dia ngambil alih tubuh saman yang kuat Kenjaku bakalan nih Sama kuatnya bahkan bisa lebih Belum lagi dia juga mempunyai pengetahuan luas mengenai dunia jujutsu Sehingga ketika dia menyusun rencana Bisa lebih licik loh dari Mahito Dan saat ini dia itu bersemayam nih di tubuhnya Geto yang udah di kalahkan Yuta Dan kita menyebutnya sebagai fake Geto kan Dengan tubuh ini dia berhasil menyegel Gojo Satoru guys Dari mulai kekuatannya, kelicikannya, serta pengetahuan Kenjaku Ya gak salah dong buat mempatin dia ini di urutan kedua Nah ini nih kita masuk ke kelas semen puncak Dan di urutan pertama itu Ya udah pasti sih gak lain dan gak bukan The one and only yaitu Sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna Dah kali ini gak usah dijelasin panjang-panjang lah ya Kayaknya kan udah pernah di kita bahas tuh di konten-konten sebelumnya Jadi kalian bisa ngecek sendirilah Kekuatan Sukuna ini bisa segila apa tuh Nah saat ini si Sukuna ini masih bersemayam di wadahnya Yaitu si Itador Yuji Disebutkan juga kan Yuji ini menelan sampai 15 jari Sukuna guys Dan perlu diketahui Dengan jumlah segitu Sukuna dengan mudah melulu lantakan kota Shibuya Bahkan mengalahkan Mahoraga dan Jogo Nah pertanyaan kita semua nih pasti Tadi kan 15 jari nih yang udah terkumpul ya kan Kalau semisal dia udah sampai ke 20 jari Bakal sekuat apa coba dia Mengingat ya sekarang aja kekuatannya udah overpower parah Di masa lalunya juga disebutkan kan Walaupun saat itu sedang masa kejayaan para Jujutsu Sukuna menjadi kutukan yang sangat-sangat sulit untuk dikalahkan Andaikan Sukuna bisa bangkit lagi seutuhnya Kekacauan apa yang bakal terjadi guys Kalian bisa nebak Wow Belum kebayang sih Ya tapi sebab itulah sih Sukuna ada di urutan pertama nih Oke udah selesai ini Perjumpaan kita di 7 Roh Kutukan Terbaik Di serial Jujutsu Kaisen Terima kasih sih karena telah menyimak pembahasan kita kali ini guys Nantinya ya masih banyak lagi pembahasan menarik soal Jujutsu Kaisen So see you again next time Adios You gotta mail all Stay safe everyone Salam Animania Sub indo by broth3rmax